Halo 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 kembali lagi bersama bukan Ceni di seri non-alcohol beverages keminuman yang enggak ada alkoholnya kali ini aku akan menunjukkan gimana caranya buat ice coklat gampang di rumah bahan-bahannya bahan-bahannya gampang yaitu lama yang kalian putusnya coklat bubuk coklat bubuk selanjutnya adalah pemanisnya pemanisnya disini aku pakai susu kental manis atau apa sih yang kental manis ini condensi milk selanjutnya adalah fresh milk kalian bisa pakai susu apapun, susu full cream atau soya milk nggak jadi masalah itu tergantung selera karya oke apa-apa yang harus dilakukan adalah pertama kali kalian siapin base coklatnya dulu base coklatnya dulu yang kalian butuhkan adalah 2 sendok makan coklat 2 sendok makan coklatnya sekitar 15-20 грam coklat bubuk oke oke 1 dan 2 dan kedua sedikit lagi selanjutnya susu kental manis kalian butuh susu kental manis ini sekitar 30 miliar atau 3 sendok makan, full, 1, 2, 3, ini cara gampang kalau kalian gak punya timbangan di rumah, jadi tinggal pencet 1 turunin, sampai penuh gak turunin gitu aja, gampang, oke, selanjutnya kalian larutin ini dengan air panas secukupnya aja, oke, 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 muncar kemana-mana bos, oke, kalian aduk rata dulu, aduk rata, aduk rata sampai coklat yang gak bubukin tadi itu sama, coklat yang bubuk yang kalian masukin itu larut semua, dan selanjutnya kalian masukin S, dan susu segar sebanyak sekitar 100-150 mili, enggak tahu cuma sampai sini, tahap yang harus kalian lakukan selanjutnya yaitulah shake, selanjutnya yang kalian lakukan adalah, garnish the glass, nah, aku tuh kalau nge-garnish glassnya tuh gampang, cuma pake susu kental manis, tapi kalian butuh, ya, apa yang ujung apa? yang nyemprotin lagi, yang ujungnya tuh kayak gini nih, apa namanya nih dah? rencing, nah, yang ujungnya rencing, nah, jadi kalian garnish itu gampang, kalian tampilin aja, ujungnya kayak gini, ini, terus kalian puter, kalian puter bentuk spiral, oke, 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 done, ini garnishnya, selanjutnya kalian tuangin, es coklat yang udah kalian kocok tadi, ini es-esnya, segarnya, boleh, simple es coklat yang bisa kalian bikin di rumah, enjoy, enak banget, manis banget, kayak kalau aku sering-sering minum kayak gini, bakal lihat umur 40 nih, tapi sendiri enak banget, aku rekomendasi kalian, kalian bikin ini kalau cuaca panas, atau di kantor pun tiba bisa, enjoy, selamat menikmati,